Seorang pencuri nyaris dihakimi warga Usai Kepergok mencuri motor di daerah Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, Sabtu, 28 Januari 2023. Pelaku berinisial AR-26 itu sempat dikepung warga, kemudian diamankan aparat kepolisian Mataram Baru, Polres Lampung Timur, Sabtu, 28 Januari 2023. Sore, kasat reskrim Polres Lampung Timur itu Yohanes Erwin Parlindungan Sihombing mengatakan, pelaku berinisial AR mencuri motor seorang warga di daerah Kecamatan Labuhan Ratu. Pelaku mencuri motor di halaman salah satu rumah warga bernama Hairi di Kecamatan Labuhan Ratu. Saat itu korban dengar suara mesin motornya hidung. Ia lihat motor di bawah orang yang gak dikenal. Ujar kasat reskrim kepada Awap Media Minggu, tanggal 29 Januari tahun 2023. Seketika kata kasat reskrim, korban berteriak maling, dan teriakan tersebut memicu warga keluar dan mengejar pelaku itu. Korban Hairi kemudian menghubungi keluarganya di daerah Kecamatan Mataram Baru untuk melakukan penghadangan terhadap pelaku. Kasat reskrim menambahkan, keluarga korban di daerah Mataram Baru akhirnya memberi kabar bahwa pelaku berhasil dihadang di daerah Wicurup, Desa Raja Basabaru, Kecamatan Mataram Baru. Pelaku sempat kabur ke kebun warga dan meninggalkan sepeda motor curian di pinggir jalan. Berkat sinergi warga dan polisi pelaku yang bersembunyi di kebun bisa diamankan, ungkap kasat reskrim. Dari aksi pencurian polisi mengamankan barang bukti satu unit sepeda motor Honda Beat warna berah putih Mi 2437. Satu kunci laterti, beserta satu buah senjata tajam jenis badik gagang kayu warna coklat sepanjang 25 cm. Saat ini, pelaku sedang dilakukan pemeriksaan di Mapolsek Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur dan terancam dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Terima kasih telah menonton!